Kitab Lukas Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu Damai sejahtera bagi rumah ini Dan jika lo disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera Maka salamu itu akan tinggal atasnya Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima disitu Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami Kami kebaskan di depanmu Tetapi ketahuilah ini Kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu Pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu Celakalah engkau Korazim Celakalah engkau Bethsaida Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Akan tetapi pada waktu penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Barang siapa mendengarkan kamu Ia mendengarkan aku Dan barang siapa menolak kamu Ia menolak aku Dan barang siapa menolak aku Ia menolak dia yang mengutus aku Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan Juga setan-setan taklu kepada kami demi namamu Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajenggi Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu Namun demikian Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu taklu kepadamu Tetapi bersuka citalah Karena namamu ada terdaftar di sorga Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus Dalam roh kudus dan berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Semuatlah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat Karena aku berkata kepada kamu Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Pada suatu kali berdirilah seorang alitaurat untuk mencoba Yesus Katanya Guru Apa yang harus ku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi Meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Siapakah di antara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah kau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Terima kasih telah menonton